Sementara itu, saudara seorang warga di Simpang, Mam Pelambiran menemukan bayi laki-laki di sebuah kursi bambu. Bayi berusia, suatu hari tersebut diduga sengaja ditinggalkan orang tuanya yang enggan bertanggung jawab. Bayi malang itu diletakkan di sebuah kain bedong berwarna putih, yang mana bungkusan kain berwarna putih itu terletak di atas kursi bambu di samping Ruko, Kelontong. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung, bersama saya wartawan Serambi, ada Yusman Din Idris yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Yusman. Selamat siang. Yusman bisa dijelaskan untuk awal mula ditemukannya seorang bayi laki-laki di Simpang, Mam Pelambiran ini? Ya, saat itu mungkin karena habis salat Jumat, seorang pria bernama M. Nasir, 54 tahun, sudah berbiasa kan datang ke Yus, aku kuruko salah satu di desa mereka. Setiap di Ruko tersebut, dia melihat ada bungkusan kain betih di atas kursi bambu. Kalau saya ingin tahu, dia ingin berdekat dan membuka. Saat membuka itu terkejut. Rupanya satu bayi, laki-laki, yang sebungkusan kain betung warna putih, mendapat melihat hal yang aneh demikian, yang memang suatu yang ganjil ataupun yang memberikan satu gambaran. Maka dia meleporkan kepada warga lainnya. Setelah itu, datang setelah warga dan anggota Polsek Samalanga, aserta Polsek Sektor, Sipang, Mam Pelambiran. Bayi tersebut kemudian dibawa ke salah satu, Polindes. Setelah itu dibawa ke Bukes Mas, kemudian ditangani dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Bukes Mas. Oke, Yusman, apakah saat ini siapa pelaku yang tega membuang bayi laki-laki tersebut? Sudah berhasil diungkap ke polisian? Ya, alhamdulillah. Dalam tempoh 8 jam dari waktu ditemukan sampai dengan, artinya ada pelaku ditangkap jam 21.00 malam. Berhasilnya sudah cepat menangkap pelaku. Karena pada Yus, pada rupanya tersebut, ada CCTP. Dengan bekal data CCTP dan rekaman tersebut, jadi diambil oleh data resfirm, kemudian memperlihatkan kepada sejumlah warga. Dari rekaman data itu, ada yang mengenal orang yang meletakkan bayi tersebut. Berdasarkan informasi itu, tim Pores Biren, dipimpin oleh AKP Arif Sukmawi Bawosi, bergerak ke salah satu desa di Gidejaya. Tiba di sana yang menyupai rumah pelaku dan berhasil menangkap 3 pelaku. Oke, saudara bisa saya informasikan mungkin sedikit saat ini pelaku yang membuang bayi di barang tersebut. Sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Pelakunya ini ternyata diduga masih satu keluarga. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait siapa pelaku, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!